Pemusahaan Anda masih bersama kami dalam berita TV-MU. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengingatkan bahwa kantor bisa menjadi salah satu tempat penoloran COVID-19. Dirinya menyertakan virus sangat mungkin menyebar apabila meja atau ruang kerja antara satu karyawan dengan yang lain tidak diberi jarak yang cukup. Untuk itu masyarakat diminta agar tetap menjaga protokol kesehatan. Pernyataan tersebut diungkapkan Ahmad Yuryanto saat memberikan pernyataan persi gedung BNPB Jakarta. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini menyatakan selain pada meja kerja yang berdekatan, virus juga mudah menyebar saat para karyawan tak menjaga jarak ketika makan di jam istirahat. Biasanya pada saat jam makan siang karyawan akan bergelombol makan di dapur atau rumah makan. Yury meminta hal itu tak lagi dilakukan. Ia pun meminta semua pihak untuk berkomitmen menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir harus dilakukan oleh setiap masyarakat di setiap saat. Kita tetap harus meyakini bahwa wabah COVID-19 ini masih ada. Masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, mari bersama-sama protokol kesehatan tetap kita jalankan sebaik-baik. Di antaranya, menjaga jarak ini menjadi kunci, kemudian menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Cara ini adalah cara yang paling baik untuk kita bisa memberikan jaminan bahwa kita aman dari kemungkinan tertular. Rasa aman ini yang dibutuhkan agar kita bisa produktif kembali, dan kemudian bisa menjalankan tugas kita kembali, dan kemudian kita tidak terpuruk dalam kesulitan yang lebih lama dan lebih berkepanjangan. Saudara-saudara, ini yang menjadi perhatian kita. Pada hari-hari kerja ini, perhatikan betul bahwa protokol kesehatan menjadi berpotensi untuk tidak bisa dilaksanakan dengan baik, manakala di perkantoran tidak dijaga jarak ruang kerja satu dengan yang lain. Kemudian di saat makan jam siang, makan siang di jam yang sudah kita sepakati bersama, kita masih berkerombol, kita masih saja tidak menjaga jarak, kita masih saja tidak mematuhi menggunakan masker, maka ini juga memberikan potensi yang besar untuk kemungkinan terjadinya penularan. Juga mematuhi menjaga jarak di transportasi umum, ini menjadi penting untuk kita. Oleh karena itu, mari komitmen ini tetap kita jaga agar kita bisa secara bersama-sama mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat sore.